. Panglima Teni Laksamana Yudho Margono Bukaswara terkait kisruh di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, Kamis, 7 September 2023. Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Panglima Teni menegaskan keberadaan prajurit Teni di Pulau Rempang Batam hanya membantu aparat kepolisian. Ia menegaskan bakal menindak tegas prajuritnya yang bertindak di luar prosedur. Bentrok antara tim terpadu dengan sejumlah warga di Pulau Rempang tak terhindarkan saat itu. Masa mencoba menutup jalan masuk tim terpadu sejak dari jembatan 4. Sejumlah pohon ditumbangkan warga di sana untuk menghalangi jalan masuk tim terpadu. Tidak hanya itu, warga menggunakan kontener dengan harapan tim terpadu tidak bisa merangsek masuk ke lokasi pengukuran lahan, bagian dari rencana rempang Eko City. Suasana mencekam bahkan terjadi hingga malam hari. Demo lanjutan pun terjadi di depan Gedung Badan Pengusahaan, BP, Batam, Senin 11 September. Gedung BP Batam pun rusak, sejumlah kaca pecah akibat lemparan batu dari masa. Anggota Polresta barelang setidaknya menetapkan 26 orang sebagai tersangka kisruh depan BP Batam itu. Sejumlah anggota Polri pun dilaporkan terluka dalam kejadian itu. Pemerintah berencana merelokasi warga rempang, Batam karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil kerja sama pemerintah Indonesia dengan sinyi grup asal Cina. Diperkirakan, total investasi sekitar 11,5 miliar dolar AS atau setara 117,42 triliun rupiah dengan total penyerapan tenaga kerja kurang lebih 30 ribu orang. Namun, warga setempat yang telah berpuluh-puluh tahun menempati wilayah tersebut menolak relokasi dan sempat terjadi kericuhan saat polisi hendak mengamankan berbagai aksi unjuk rasa. Iya, TNI kan di bawah kendali operasi, BKO, pada Polri, kita berada di belakang, kata Yudo di Kompleks Parlemen, Senayam, Jakarta, Rabu, 13 September 2023. Yudo mengaku sudah menerima laporan Komandan Pusat Polisi Militer atau dan Puspom TNI Marsikal Muda TNI Agung Handoko, Puspom TNI telah mengirimkan tim gabungan untuk satuan tugas Pom TNI ke Pulau Rempang. Sudah kami turunkan dan Puspom TNI ke Batam untuk memeriksa ada enggak keterlibatan TNI di situ. Baik terhadap rakyat maupun mungkin yang terlibat di dalam mafia tanah dan sebagainya, ucapnya. Yudo menambahkan, pihaknya tak akan segan-segan menindak prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kerusuhan di sana. Proses hukum, kalau terlibat, terbukti ya proses hukum, tegasnya.